Hai Mesti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mesti, pernah gak kalian merasa insecure, merasa kurang percaya diri, merasa bahwa diri ini banyak sekali kekurangan dari ujung rambut sampai ujung kaki Nah disini kita akan membahas tips dan trik untuk mengatasi rasa kurang percaya diri dan tampil beding Di luar sana, banyak orang yang sebenarnya mampu menjadi tidak mampu karena kurangnya rasa percaya diri Nah, rasa percaya diri ini harus dipumpuk sejak dini karena akan berpengaruh besar di masa depan kita nantinya Nah ini dia beberapa tips dan trik agar tampil percaya diri dan tidak insecure Yang pertama Jangan berpikir nanti bagaimana, cukup lakukan saja Karena langkah pertama itu akan menentukan langkah kita selanjutnya Jadi kuncinya cukup beranikan diri untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan Nah, bagaimana nantinya kalau salah Besti? Kalau salah pun tinggal memperbaiki Karena kita tidak tahu bagaimana hasilnya jika kita tidak pernah mencobanya Ya kan? Tips Z ke 2 Berani mencoba Besti, coba pikirkan Kalau kita tidak mencoba Ya kapan misalnya? Jika hanya jalan di tempat tanpa adanya pergerakan Tentu tidak akan terciptanya perubahan dan kemajuan Dan dari itu, yuk Besti Bangkitkan semangatmu Keluar dari zona nyaman Dan sarangnya ketakutan Harus beranikan diri Tips Z yang ketiga Kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? Selagi ada kesempatan, selagi ada kesehatan, ada waktu luang Yuk beranikan diri, bergerak dari sekarang Kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? Nunggu tua dulu, mau berubah Tidak banget Besti Kita harus mulai dari masa muda Apalagi di masa-masa remaja Tips Z yang keempat Latihan, pelatihan, and action Kemampuan akan berkembang jika sering di asal Latihan akan memberikan kita rasa percaya diri Karena dengan latihan, kita bisa menggambarkan bagaimana kondisi yang sebelahnya Misalnya, kita ingin balik speaking Maka sebelum itu, kita harus mempersiapkan semuanya Latihan-latihan agar tampil sempurna, tampil perfect Jika dikala yang ramai Itu juga dengan writing, dengan menulis Kita harus menulis selanjutnya dan menulis Ketika kita mengikuti sebuah ad-one Misalnya dalam menulis Maka kita akan terbiasa Sehingga rasa percaya diri kita ini tidak tertanam Kalau diri kita dalam bentuk Nah bestie, itu dia beberapa tips dan triks Agar tampil percaya diri dan tidak mudah insecure Stop insecure Mari bersyukur, let doing a miracle Ayo lakukan sebuah keajaiban Karena Asyikatur minafsi asasun najahi Kepercayaan terhadap diri sendiri Merupakan pangkal sebuah keberhasilan Jangan lupa ya Subscribe, like, comment, and share Agar saya pun bersemangat membuat video Fix dan fix yang lainnya See you next time, goodbye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye bestie Huh? Tak? ... Tak? Terima kasih